Halo, Assalamualaikum. Selamat berjumpa lagi teman-teman. Nah teman-teman, seperti biasa Mbak Putri mau bagi-bagi resep harian yang amat-sangat sederhana. Ini bahannya sangat amat ekonomis, mudah didapat, resepnya simple, cara masaknya pun juga gampang, cepat saji. Nah ini dia, ini rasanya benar-benar enak, seger, mantap, cocok buat menu keluarga kalian semua. Kalian ingin tahu bahan apa dan bagaimana cara masaknya? Yuk ikuti terus videonya sampai selesai ya, biar kalian tahu bagaimana dan bahan apa yang dimasak oleh Mbak Putri. Nah teman-teman, inilah bahan-bahan yang dipakai oleh Mbak Putri untuk memasak menu tadi ya. Pastikan semua bahan sudah dicuci bersih dulu, baru kita potong dan kita masak sesuai dengan selera. Nah sekarang ini saya sebutkan, ini bayam yang sudah saya rendam dengan air garam dan sudah saya potong, dicuci bersih juga ya. Nah terus ini ada kecambah atau tauke yang sudah saya rendam dengan air garam juga. Dan juga ada tahu pong yang sudah saya rebus sebentar untuk menghilangkan minyak-minyak dan saya peras. Ini benar-benar bersih ya teman-teman ya. Nah teman-teman inilah bahan pokoknya, yuk melihat bumbu apa yang dipakai oleh Mbak Putri ya. Nah ini dia bumbunya, amat-sangat simpel teman-teman ya. Ada bawang merah, bawang putih, dan capi rawit yang sudah saya potong tipis-tipis juga. Ini capi rawitnya saya potong serong, ada sedikit kecap asin, padu bubuk, garam, gula, dan minyak goreng. Semua bahan ini gunakan secukupnya sesuai dengan selera kalian masing-masing ya teman-teman ya. Yuk kita langsung melihat prosesnya Mbak Putri memasak ya. Tahap pertama, siapkan teflon atau alat apa saja yang kalian punya. Taruh minyak ini kira-kira 1,5 sendok makan saja ya teman-teman ya. Nah seperti ini, panaskan minyaknya. Kalau sudah merasa panas, masukkan bawang merah dan bawang putihnya dulu. Tomis hingga layu dan berbau harum tidak perlu crispy ya teman-teman ya. Nah seperti ini, kita tomis dulu. Setelah bawang merah dan bawang putihnya harum seperti ini ya teman-teman ya. Masukkan, ini tahunya yang sudah kita cuci dan kita potong. Kita tomis-tomis dulu sampai dia panas ya teman-teman ya. Biar panas dulu. Lalu kita masukkan bahan yang lain. Nah teman-teman, ini tahunya sudah panas ya. Sekarang misalkan api, masukkan bayangnya dulu. Jangan ditambah dengan air ya teman-teman ya. Biar nanti rasanya ada rasa khas tersendiri. Nah seperti ini, kita aduk-aduk sampai dia lain. Nah teman-teman, ini bayangnya sudah layu ya. Sekarang kita aprivent ya, masukkan ini kaupinya. Kita masukkan bersama-sama. Kita tomis bersama-sama juga ya. Nah, wah harum banget teman-teman ya. Akhirnya, warna dari bayangnya tetap hijau. Nah, tegarkan teman-teman. Yuk kita tunggu dulu ya. Nah teman-teman, ini kecambahannya sudah agak layu ya. Jangan terlalu matang biar ada rasa khas dari bahan-bahan tersebut ya teman-teman ya. Untuk langkah selanjutnya, masukkan ini capi rawitnya. Ini Mbak Putri kenapa belakangan. Nah, kalian lagi bisa coba ya teman-teman ya. Kalau tidak, berikan komentar pada video Mbak Putri. Dengan capi yang dimasukkan belakangan, rasanya bagaimana ya. Nah, seperti ini. Ini benar-benar sedap dan mantap. Kalau sudah seperti ini teman-teman ya. Kita masukkan juga ini kecap aslinya. Kita duduk-duduk. Setengah sendok teh gula pasir dan sedikit garam. Nanti kalian bisa icat sesuai dengan selera kalian masing-masing ya. Nah, pesan Mbak Putri. Jangan terlalu asin ya teman-teman. Jaga kondisi badan kita. Karena mengkonsumsi terlalu asin, bagi tubuh kita kurang baik ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kita tunggu dulu sampai bumbunya hancur dan merata. Kalau sudah, bisa kita angkat. Kita sajikan. Jangan lupa diicipi. Nah, teman-teman. Ini bumbunya sudah hancur dan merata. Campur merata. Rasanya benar-benar segar dan sedap. Cocok buat menu keluarga tercinta kalian semua. Nah, teman-teman. Sampai di sini. Semoga resep dan video Mbak Putri. Semoga resep dan video Mbak Putri ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan bisa menambah kacatan resep di tengah-tengah keluarga tercinta kalian semua. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.